Intro Berkaitan dengan wabah virus corona ini Banyak orang yang kemudian Mengambil sikap berkomentar Kalau dia berlantar belakang medis maka dia berbicara berdasarkan medis Kalau dia ahli fikih maka dia akan berbicara dari sisi fikih Kalau dia ahli hadis dia akan berbicara dari sisi hadis Kalau dia ahli sejarah maka akan berbicara dari sisi sejarah Dan seterusnya Mudah-mudahan ini semua kita ambil positifnya Mudah-mudahan semakin memperkaya hazanah Keilmuan kita tentang dibalik peristiwa virus corona ini Tetapi kita juga perlu sampaikan bahwa Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari Rasulullah SAW ketika ditanya oleh Aisyah RA Kata Aisyah RA Kata Rasulullah SAW menjawab bertanya Aisyah Suatu ketika Aisyah RA bertanya tentang penyakit ta'un Atau wabah ta'un Apa wabah ta'un itu? Ternyata dijawab oleh Rasulullah SAW Kata beliau adalah azab Azabun yab'asuhullahu ala mayyasha Wabah ta'un itu adalah azab siksaan Hukuman yang Allah SWT kirimkan kepada orang yang Allah kehendaki Yang kemudian oleh para ulama Diartikan dikatakan dia merupakan azab Siksaan dan hukuman bagi orang-orang yang ingkat Bagi orang-orang yang kufur kepada Allah SWT Maka Allah segerakan hukuman Allah segerakan azab kepada mereka di dunia Tentu sebelum di akhirat Tetapi sekalipun disebut azab di awal oleh Rasulullah SAW Ternyata hadis ini Rasulullah mengatakan Ternyata Allah jadikan itu rahmat Kalau menimpa bagi orang-orang yang beriman Tetapi kemudian berikutnya di lanjutan hadis itu Rasulullah SAW mengatakan Apabila ta'un ini menimpa atur terjadi pada seseorang Kemudian orang tersebut bertahan bersabar Di tempat tinggalnya Di negerinya Dengan disertai bahwa dia yakin Bahwa sesuatu itu tidak akan menimpa kepada dirinya Kecuali atas takdir dan kehendak Allah SWT Kalau tidak ditakdirkan Ditentukan oleh Allah Maka tidak akan terjadi Seandainya tetap terjadi Dan menimpa orang itu Dan meninggal dunia Orang yang demikian Kata Rasulullah SAW Orang yang demikian Seakan-akan mendapatkan pahla sahid Hadirin hadirin rahmatullah SAW Ini hakikat baik Wabah korona Wabah ta'un Ataupun wabah-wabah yang lain Dalam pandangan tinjauan syariat Azab siksa dan hukuman Kalau itu Allah berikan Mencabut nyawa orang-orang yang tidak beriman Ada seorang-orang kafir Tetapi bagi orang beriman ketika tertimpa Mengalami terkena wabah itu Maka adalah rahmat Yang Allah subhanahu wa ta'ala Segerakan bagi hamba itu Kemudian yang lebih penting dari itu Hadirin hadirin rahmatullah Subhanahu wa ta'ala Tentu jangan sampai kita terjebak Kepada sibuk membahas Membicarakan Mendiskusikannya Tetapi kemudian Hanya sampai di situ Kemudian kita tidak melakukan upaya Makanya Kita mengambil pelajaran Hadis Rasulullah S.A.W Ketika seorang Datang kepada Rasulullah S.A.W Ya Rasulullah Matasah Ada seseorang datang kepada Rasulullah Bertanya Ya Rasulullah Kapan terjadinya hari kiamat Ternyata oleh Rasulullah S.A.W Tidak dijawab Kapan terjadinya hari kiamat Justru kata Rasulullah S.A.W Justru dibalik ditanya oleh Rasulullah S.A.W Kamu bertanya tentang hari kiamat Lalu apa bekal dan persiapan Yang sudah kamu miliki Atau sudah kamu lakukan Hadirin hadirin rahmatullah S.A.W Hadis ini bisa kita jadikan pelajaran Jangan sampai kita juga terjerumus Kepada orang-orang yang hanya sibuk Membicarakan Mendiskusikan Tentang persatu persoalan Tetapi ternyata Yang lebih hurgen Lebih inti dari persoalan itu Ternyata kita tidak lakukan Orang sibuk membicarakan Tentang hari kiamat Tetapi ternyata Dia lupa bahwasannya Kalaulah hari kiamat itu Pada akhirnya akan menjadikan Sebuah kehancuran Kalaulah hari kiamat itu Akan berujung kepada Dicabut nyawa setiap seseorang Maka sesungguhnya yang terpenting Dari itu adalah Sudah seberapa bekal Sudah berapa banyak bekal Yang dia miliki Sudah berapa lama Bekal yang dia persiapkan Maka Rasulullah S.A.W Balik bertanya Kamu bertanya Tentang hari kiamat Kapan terjadi Sebenarnya Berapa banyak persiapan Yang sudah kamu lakukan Maka demikian juga Persoalan virus corona Terkadang orang hanya sibuk Dengan mendiskusikan Membicarakan Memposting Sibuk di media sosial Tetapi terkadang Ternyata lengak Lupa tentang apa Yang harus dia lakukan Ada yang sibuk Mendebatkan tentang Dua hadis Hadis pertama Disebutkan di dalam kitab Sahih Muslim Hadis Rasulullah S.A.W Yang menyebutkan La adwa wa la tirata Di dalam hadis itu disebutkan Bahwa Rasulullah S.A.W Bersabda Tidak ada yang namanya Penyakit menular Dan tidak ada yang namanya Tatoyor Berdasarkan hadis ini Hadis ini memang hadis sahih Akhirnya ada orang yang kemudian Membangun keyakinan Dan persepsi Bahwa yang namanya Penyakit itu Tidak akan menular Maka jangan takut Tidak usah Dipermasalahkan Tenang saja Nggak usah khawatir Nggak usah ada takut Nggak usah melakukan apa-apa Karena Rasulullah S.A.W Telah mengatakan La adwa wa la tirata Tidak ada yang namanya Penyakit menular Dan tidak ada yang namanya Tatoyor Hadirin Hadirin Rahmatullah S.A.W Kalau orang hanya Berpegang dengan hadis ini Satu sisi Orang tersebut Positifnya mungkin Dia akan muncul Keyakinannya kepada Allah S.A.W Tetapi sisi yang lain Negatifnya Bahwa orang tersebut Bisa dihinggapi Faham Yang walaupun Orang tersebut Tanpa sadar Maka faham tersebut Adalah Faham Jabariya Faham Jabariya Apa faham Jabariya itu? Faham Jabariya itu Orang yang pasrah Orang yang kemudian Meyakini bahwa Semua yang terjadi ini Adalah karena Kehendak Allah S.A.W Kalau Allah tidak Menakdirkan Allah tidak menentukan Maka tidak akan terjadi Maka semua yang terjadi ini Atas kehendak Allah Maka kita manusia Pasrah saja kepada Allah S.A.W Yang akhirnya Kemudian tidak ada Upaya dan usaha Tetapi yang sebaliknya Ada orang juga Kemudian hanya Berpegang dengan Satu hadis Yang sepintas Bertentangan Dengan hadis tadi Hadis yang diriwetkan oleh Imam Bukhari Hadis tersebut Menyatakan Firra minal majdumi Firra raka minal asad Larilah menjauhlah kamu Menghindarlah kamu Dari orang yang terkena Penyakit cacar Sebagaimana lari Menjauh dan menghindarnya Kamu dari Seekor singa Maka akhirnya Kemudian orang yang Hanya berpegang Dengan hadis ini Orang yang hanya Meyakini hadis ini Kemudian menjadi orang Yang berfaham Berfaham Qadariya Apa faham Qadariya itu Tidak mengaitkan Sesuatu yang terjadi Dengan campur tangan Dan kehendak Allah S.W.T Akhirnya kemudian Hanya mengandalkan Kemampuan dirinya Akhirnya hanya Kemudian menitik Beratkan kepada Kemampuan Dan kekuatan manusia Saja melupakan Kehendak dan takdir Allah Maka hadirin hadirin Dah mati Allah S.W.T Kalau selama ini Atau kita Sering mendapatkan Penjelasan Tentang faham Qadariya dan Jabariya Pada hakikatnya Di antara hikmah Terjadinya Virus Corona ini Sesungguhnya juga Kita Bisa belajar Tentang bagaimana Aplikasi dan praktek Bisa seimbang Tidak menjadi Faham Jabariya Tidak menjadi Faham Qadariya Orang yang Hanya berpegang Kepada hadis Tadi La'adwa walatirata Akhirnya Kemudian Mengatakan Bahwa tidak ada Yang namanya Penyakit menular Akhirnya Kemudian meninggalkan Ikhtiar Orang yang Berpegang Dengan hadis Firra minal majlumi Firra raka minal asad Akhirnya Kemudian Hanya bergantung Dengan asbab Dan ikhtiar Secara Kauni Ikhtiar Secara Kauni Secara Hukum Alam Yang satu Mengandalkan Bahwa ini Terserah Kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala Yang satu Lagi Mengatakan Bahwasannya Ini tergantung Kepada Hasil Usaha Dan upaya Manusia Maka Hadirin Amati Allah Subhanahu wa ta'ala Ternyata Ahlu sunnah Wal jamaah Bahkan Secara Umum Kita umat islam Dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam surat Al-Baqarah Yang sering kita Sampaikan Bahwa kita ini Kata Allah Subhanahu wa ta'ala Kita ini Kata Allah Subhanahu wa ta'ala Kami telah Jadikan kalian Umatan Wasato Umat Yang Tengah Tengah Umat Yang seimbang Umat Yang selalu Balance Tidak 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 Menjadi Orang Yang Kemudian Berpasrah Sebagaimana Pasrahnya Orang-orang Jabariyah Segala Yang terjadi Itu Adalah Atas Kehendak Allah Sementara Manusia Tidak Punya Pilihan Tidak Juga Menjadi Orang Yang Berfaham Qadariyah Yang Kemudian Meyakini Prinsip Bahwa Yang terjadi Ini Semata-mata Karena Usaha Dan Perbuatan Manusia Tidak Ada Kaitan Dengan Campur Tangan Allah Subhanahu Wata'ala Maka Tengah-tengah Ahlusunawajamah Ahlusunawajamah Itu Meyakini Bahwa Segala Yang terjadi Di bumi Di alam Semesta Ini Adalah Kehendak Adalah Takdir Allah Subhanahu Wata'ala Atas Ilmu Allah Subhanahu Wata'ala Tetapi Manusia Juga Diberikan Pilihan Dan Kehendak Maka Ketika Di Tahun Ke-17 Atau Ke-18 Hijriyah Di Yang Dikenal Di dalam Sejarah Dengan Terjadi Peristiwa Wabah Tahun Sahabat Umar Bin Khattab Di Tahun Itu Ingin Berkunjung Ke Wilayah Syam Wilayah Syam Ketika Itu Dipimpin Oleh Sahabat Abu Ubaidah Ibn Jarrah Sahabat Abu Ubaidah Ibn Jarrah Ini Dikenal Dengan Julukannya Dengan Amin Hazil Ummah Pernah Rasulullah S.W. Memberikan Julukan Masing-masing Sahabat Sahabat Khalid Bin Walid Disebut Dengan Saifullah Pedang Allah Sahabat Mu'ad Bin Jabal Radiyallahu Disebut Orang Yang Afqah Orang Yang Faling Faham Tentang Yang Halal Dan Yang Haram Sahabat Ubay Bin Ka'am Adalah Sahabat Yang Faling Faham Tentang Al-Quran Sahabat Abu Ubaidah Ibn Jarrah Dijuluki Dengan Amin Hadil Ummah Orang Yang Paling Dipercaya Orang Yang Paling Amanah Diantara Umat Ini Kalau Orang Yang Paling Tegas Dan Kokoh Di Dalam Persoalan Agama Rasulullah Pernah Menyebutkan Siapa Sahabat Umar Bin Khattab Orang Yang Paling Sayang Belas Kasihan Kepada Umat Ini Kata Rasulullah Abu Bakar Masing Sahabat Diberikan Keistimewaan Sedih Sendiri Oleh Rasulullah Sahabat Abu Ubaidah Nujarrah Ketika itu Menjadi Pemimpin Wilayah Syam Ketika Sahabat Umar Bin Khattab Akan Berkunjung Ke Wilayah Syam Ternyata Di Pertengahan Jalan Atau Di Wilayah Yang disebut Dengan Sar Sar Perbatasan Perbatasan Antara Hijaz Ketika itu Hijaz Meliputi Mekah Madinah Dan Ta'if Wilayah Perbatasan Antara Hijaz Dengan Syam Sahabat Umar Bin Khattab R.A. Dengan Rombongan Mendapatkan Informasi Bahwa Di Syam Sedang Terjadi Wabah Ta'un Ketika Itu Sahabat Umar Bin Khattab R.A. Meminta Pendapat Sahabat Sahabat Yang Hadir Yang Ikut Serta Ketika Pendapat Ketika Meminta Pendapat Pertama Sahabat Berbeda Pendapat Ada Yang Menyarankan Umar Bin Khattab Tetap Melanjutkan Masuk Ke Wilayah Syam Ada Sahabat Yang Menyarankan Umar Bin Khattab Untuk Mengurungkan Niatnya Kembali Ke Kota Madinah Akhirnya Sahabat Umar Bin Khattab R.A. Lalu mengumpulkan Sahabat Sahabat Khususnya Lagi Sahabat Sahabat Senior Dimintai Pendapatnya Ternyata Ketika Dimintai Pendapat Mereka Sepakat Semuanya Bahwa Sahabat Umar Bin Khattab Disarankan Untuk Mengundurkan Membatalkan 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 Kedatangannya Kedatangannya Ke Syam Ketika Sahabat Abu Ubaidah Ibn Jarrah Pemimpin Syam Mendengar Umar Bin Khattab Membatalkan Rencananya Datang Ke Wilayah Syam Apa Kata sahabat Abu Ubaidah bin Ujarrah Wahai Umar bin Khattab Apakah anda lari dari takdir Allah Ini kan adanya seakan-akan protes Kepada Umar bin Khattab Kata Umar bin Khattab Semestinya Seharusnya Orang yang ngomong seperti ini Tidak sekelas anda Artinya tidak patut kata-kata ini Keluar dari orang sekelas Abu Ubaidah bin Ujarrah Artinya Umar bin Khattab Seakan-akan menyesalkan Protes semacam ini Makanya Umar bin Khattab kemudian menjawab Betul saya lari dari takdir Allah Tetapi saya menuju takdir Allah yang lain Terkadang Ada orang yang terjebak kepada faham Faham apa tadi itu? Bisa dikata faham Jabariya Karena semua yang terjadi ini adalah kehendak Allah Maka kita tidak punya pilihan Ya sudah ikut saja dengan takdir kehendak Allah Padahal Allah memberikan kehendak dan pilihan kepada kita Maka apa yang diajarkan oleh Umar bin Khattab Mengajarkan kepada kita bisa menggabungkan Berada di tengah-tengah antara dua faham tadi Maka sahabat Umar bin Khattab Kemudian memberikan Contoh kepada sahabat Abu Ubaidah Kata Umar bin Khattab Wahai Abu Ubaidah Seandainya anda itu seorang penggembala Anda dihadapkan pada dua pilihan Satu Anda dapatkan tempat penggembalaan Rumputnya subur Rumputnya banyak Yang satu lagi tempatnya itu adalah Gersang Tandus Di tempat yang mana kamu akan memilih Kan ada pilihan Bisa memilih Kalau akhirnya orang memilih tempat yang gersang dan Tandus Kemudian dia gembalakan kambingnya disitu Yang terjadi adalah juga takdir Allah Kalau ternyata orang akhirnya menggembalakan Hewannya di tempat yang banyak rumput Yang subur Apa yang terjadi itu juga merupakan takdir Allah Tetapi sebelum takdir Allah terjadi Maka kita manusia diberikan kehendak dan pilihan oleh Allah SWT Ketika ditanyakan, dicontohkan seperti itu Sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah Kemudian mengatakan Saya akan pilih tempat mengembala yang subur Dan banyak Banyak rumputnya Maka Kata sahabat Umar bin Khattab Demikian juga saya Pergi dari takdir Allah Menuju takdir Allah yang lain Hadirin-hadirin Dah mati Allah SWT Maka bersikap Balance Tengah-tengah Seimbang Tidak terjebak dalam ikhtiar itu Kepada faham qadariya Atau sebaliknya kepada faham jabarnya Itulah Prinsip ajaran yang diajarkan di dalam ahlu sunnah wal jemaah Hadirin-hadirin Apa yang dicontohkan oleh Umar bin Khattab Dengan mengatakan Farortu min qadarillah Ila qadarillah Saya menghindar dari takdir Allah Menuju takdir Allah yang lain Tidak masuk ke tempat yang terjadi wabah Demikian juga berikutnya Penggantinya sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah Penggantinya sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah Itu juga melakukan Mirip seperti apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab Dengan mengatakan apa Wahai penduduk Syam Sesungguhnya kata beliau Wabah ini kalau terjadi Ibarat api Dia akan menjalan dan menyebar Maka cara menghindarnya Ternyata Itu diterapkan Apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab Apa yang dilakukan oleh penggantinya Abu Ubaidah bin Jarrah Itu masuk dalam kategori Ikhtiar al-kauni Ikhtiar secara kauni Hukum alam Maka kalau hari ini Ada upaya Pakai sanitizer Kemudian sering cuci tangan Kemudian yang ada gejala itu Ada batuk dan lain sebagainya Hendaknya itu pakai masker Tidak bersentuhan Kemudian Berusaha untuk tidak Di tempat-tempat banyak yang kerumunan Itu di antara Upaya-upaya Ikhtiar yang kita sebut Dengan ikhtiar secara kauni Ikhtiar secara alami Hukum alam Kita ambil contohnya Di masa Umar bin Khattab R.A Ternyata di masa Umar bin Khattab R.A Diterapkan Dilakukan Upaya Atau ikhtiar yang namanya Ikhtiar kauni Bukankah di masa Umar bin Khattab Di masanya para sahabat Ketika itu Adalah orang-orang yang Kalau kita membandingkan Secara iman Secara agama Dan ketaatan Mereka jauh Lebih unggul Tidak akan sama Tidak akan bisa Menyaingi mereka kita Persoalan iman Ibadah dan ketaatan Tetapi ternyata Dalam persoalan ikhtiar Secara kauni Upaya Secara hukum alam Mereka lakukan Ternyata Itu pun Pada kenyataannya Wabah yang terjadi Ketika itu Ternyata Menelan korban Cukup banyak Maka sahabat Abu Ubaidah Tadi Yang dijuluki Oleh Rasulullah S.A.W Aminu hadil Umat Orang yang paling Amanah Orang yang paling Bisa dipercaya Di antara umat ini Ternyata Beliau ketika itu Juga termasuk Sahabat yang Gugur Terkena Virus Ataupun terkena Wabah ta'um Tadi Bahkan banyak Sahabat-sahabat Terkenal Ada sahabat Mu'ad bin Jabal Ada sahabat Yazid bin Abi Sofyan Ada sahabat Mutbah bin Suhail Ada sahabat-sahabat Terkenal Ternyata Termasuk Deretan Orang-orang Yang meninggal Karena terkena Wabah ta'um Di masa Tahun ke-17 Atau ke-18 Hijriah tadi Kalau kita bertanya Hadir-hadir Namati Allah S.W.T Kalau kita Membandingkan Kepada mereka Dari sisi iman Pasti mereka Orang yang lebih Beriman Pasti lebih ta'at Tetapi ternyata Wabah tadi Tidak pandang Bulu Wabah tadi Tidak pilih Oh ini orang ta'at Oh ini orang yang Soleh Oh orang ini Yang rajin ibadah Maka tidak terkena Oleh Wabah tadi Ternyata Menunjukkan Bukti bahwa Orang-orang Soleh Bahwa Sekelas sahabat Rasulullah S.W.T Dan sahabat-sahabat Termasur Sahabat-sahabat Terkenal pun Ternyata Terkena wabahnya Makanya Sahabat Umar bin Khattab R.A Ketika itu Melakukan Ikhtiar upaya Secara Kauni Ada penjelasan Yang menyebutkan Bahwa Kenapa Di masanya Umar bin Khattab R.A Yang digalakkan Yang ditempuh Upayanya adalah Melakukan Ikhtiar Secara Kauni Tentu Jawabannya Boleh Jadi Ketika itu Yang kurang Diperhatikan Yang kurang Ditekankan Adalah Orang Berikhtiar Secara Kauni Tapi Kalau Persoalan Iman Yakin Kepada Allah Persoalan Taat Persoalan Ibadah Maka Tidak Perlu Dipertanyakan Lagi Pada masa itu Mereka Adalah Orang-orang Yang Soleh Orang-orang Yang Taat Karena Kondisinya Demikian Maka Sahabat Umar Menekankan Ikhtiar Secara Kauni Maka Hadirin Hadirin Dhamati Allah Subhanahu Ta'ala Ketika Kita Kaitkan Dengan Hari Ini Wabah Corona Kita Tidak Berbicara Bahwa Wabah Ini Adalah Konspirasi Kita Tidak Berbicara Bahwa Wabah Ini Adalah Urusan Politik Kita Tidak Berbicara Wabah Ini Yang Jelas Wabah Ini Sudah Menjadi Pandemi Sudah Mendunia Maka Yang Kita Lakukan Adalah Bagaimana Melakukan Ikhtiar Melakukan Upaya Terlepas Dari Ini Konspirasi Terlepas Dari Upaya Orang-orang Kafir Yang Jelas Ini Menjangkiti Seluruh Dunia Bahkan Hampir Kedaerah Ketempat Kita Ketika Kita Tahu Bahwa Ini Wabah Berbahaya Wabah Ini Kemudian Bisa Menimbulkan Penyakit Bahkan Menelan Korban Apakah Kita Kemudian Dengan Alasan Konspirasi Dengan Alasan Bahwa Ini Adalah Ulusan Politik Dan Sebagainya Kemudian Kita Meninggalkan Ikhtiar Nah Maka Ini Yang Yang Juga Perlu Apa Perlu Dipahami Oleh Banyak Kaum Muslimin Terkadang Ada Yang Masih Memikirkan Seperti Kalaupun Memang Itu Konspirasi Persoalan Persoalan Politik Sementara Kita Sisikan Terlebih Dari Yang Terpenting Sekarang Yang Di hadapan Mata Sekarang Ini Wabah Membahayakan Apa Apa Kita Lakukan Apa Ikhtiar Yang Bisa Kita Lakukan Makanya Sahabat Umar Bin Khattab Tidak Kemudian Sibuk Mendiskusikan Dan Para Sahabat Ketika Tidak Sibuk Mendiskusikan Tapi Apa Upaya Yang Bisa Dilakukan Maka Pelajaran Di Masa Umar Bin Khattab Kita Ambil Pelajarannya Bahwa Ketika Itu Sisi Iman Mereka Kuat Sisi Iban Mereka Diakui Sisi Keyakinan Mereka Kepada Allah Sangat Tinggi Tetapi Ternyata Ikhtiar Secara Kauni Dilakukan Di Masa Umar Bin Khattab Radiyallahu Hadirin Hadirin Namatnya Allah Subhanallah Tetapi Juga Kita Tidak Hanya Cukup Mengerjakan Melakukan Ikhtiar Secara Kauni Ada Juga Ikhtiar Secara Syari Bahkan Ada Kalanya Ikhtiar Secara Syari Itu Terkadang Atas Izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala Juga Terkadang Lebih Kuat Lebih Mengungguli Ikhtiar Secara Kauni Maka Di dalam Kitab Al-Bidayah Wa Nihayah Yang ditulis Oleh Imam Ibn Hajar Oleh Imam Ibn Kasir Rahimahullah Disebutkan Pada Masa Pemerintahan Daulah Abasyah Tepatnya Dipipin Oleh Khalifah Al-Muqtad Di Di Masa Itu Ternyata Ketika terjadi Wabah Justru Yang Ditekankan Yang Digalakkan Bukan Ikhtiar Secara Kauni Bukan Ikhtiar Secara Hukum Alam Tetapi Yang Digalakkan Justru Ikhtiar Secara Syari Apa Kita Dengan Banyak Berzikir Berzikir Berroa Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sebab Kalau Bukan Karena Izin Dan Takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Akan Terjadi Maka Zikir 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 Dan Doa Yang Diajarkan Oleh Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Disamping Kita Berikhtiar Maksimal Usaha Semaksimal Mungkin Untuk Melakukan Ikhtiar Secara Kauni Zikir Zikir Dan Doa Doa Yang Diajarkan Oleh Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Itu Patut Kita Lakukan Menjadi Bagian Daripada Ikhtiar Tetapi Ikhtiar Secara Syari Makanya Zikir Ketika Di Waktu Pagi Kan Cukup Banyak Contohnya Ada Doa Atau Zikir Yang Diajarkan Oleh Rasulullah Sallallahu Kata Rasulullah Sallallahu Tidaklah Seseorang Dantang Berada Di Satu Tempat Kemudian Dia Berdoa Kepada Allah Audhu Bikalim Lahi Tam Minsyari Makhla Tidak Akan Memudaratkan Kepadanya Sesuatu Apapun Rasulullah Menyebutkannya Dengan Bentuk Nakira Nakira Itu Artinya Mencakup Banyak Hal Yang Membuat Madarat Itu Banyak Baik Manusia Baik Jin Binatang Ewan Bahkan Mungkin Termasuk Virus Human Dan Sebagainya Maka Rasulullah Sampai Orang Tersebut Meninggalkan Tempat Itu Hadis Ini Atau Doa Ini Menunjukkan Bahwa Tidak Ada Ikatan Dimanapun Kita Berada Tentu Kecuali Di tempat 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 Buang Hajat Karena Ini berkaitan Dengan Doa Dimanapun Kita Berada Kemudian Kita Membaca Doa Tadi Sekalipun Ada Riwayat Lain Yang Menyebutkan Itu Dikaitkan Dengan Waktu Dikaitkan Dengan Waktu Hadis Lain Menyebutkan Membaca Doa Tadi Di Waktu Pagi Maka Sepanjang Pagi Sampai Sore Kalau Dibacanya Waktu Sore Sepanjang Sore Itu Sampai Waktu Pagi Tetapi Di hadis Pertama Yang Kita Sebutkan Rasulullah S.A.W. Menyebutkan Tempat Dimana Saja Kita Berada Artinya Dalam Kondisi Keadaan Yang Sangat Genting Kita Harus Keluar Kita Harus Berada Di Luar Rumah Sementara Potensi Penyebaran Ataupun Pendularan Virus Tadi Itu Sangat Berbahaya Sangat Mudah Terjangkit Di Luar Maka Selain Usaha Usaha Secara Ikhtiar Kauni Tadi Kita Lakukan Maka Patut Kita Mengamalkan Doa Yang Diajarkan Rasulullah S.A.W. Tadi Aku Berlindung Kepada Dengan Nama Allah Kalimat Kalimat Allah Yang Maha Sempurna Dari Keburukan Apa Yang Allah Ciptakan Doa Ini Pendek Singkat Tetapi Bisa Bisa Jadi Orang Banyak Yang Tidak Bisa Mengamalkan Bisa Jadi Karena Ketidak Tahunya Atau Karena Lupanya Makanya Rasulullah S.A.W. Menyebutkan Dalam Hadis Tidak Ada Yang Menghalangi Terjadinya Takdir Ketentuan Allah Kecuali Doa Dan Ternyata Doa Itu Takdir Allah Ada Orang Yang Ditakdirkan Oleh Allah Bisa Melazimi Doa Tadi Ada Orang Yang Menyebutkan Bahwa Doa Dan Zikir Itu Kalau Diibaratkan Benteng Maka Sesungguhnya Benteng Yang Terkuat Adalah Memperbanyak Zikir Dan Doa Semakin Banyak Orang Memperbanyak Zikir Dan Doa Maka Orang Tersebut Semakin Kuat Benteng Dan Perlindungannya Hadirin Hadirin Allah Maka Di Zaman Al-Muqtadibillah Tadi Ketika Ikhtiar Yang Dilakukan Adalah Ikhtiar Secara Syari Maka Disebutkan Di dalam Sejarah Dalam Kitab Bidayah Wani Hayat Tadi Tidak Lama Kemudian Allah Angkat Wabah Tadi Allah Hilangkan Segera Pandemi Ataupun Apa Wabah Tadi Ternyata Beraturan Sejarah Ini Menunjukkan Bahwa Ikhtiar Yang Dilakukan Di dalam Sejarah Di Masa Umar Bin Khattab Ikhtiar Secara Kauni Di Masa Daulah Abasyah Ikhtiar Secara Secara Syari Boleh Jadi Dilakukan Ikhtiar Secara Syari Di Masa Daulah Abasyah Menunjukkan Ketika Itu Orang Lebih Sibuk Dengan Ikhtiar Secara Kauni Mungkin Seperti Kita Hari Ini Atau Jangan Jangan Kita Dua Duanya Menjaga Kesehatan Menjaga Keselamatan Pola Hidup Sehat Pola Hidup Bersih Juga Tidak Apalagi Tanya Tentang Persoalan Iman Dan Ketaatan Maka Sisi Baiknya Kita Ambil Di Masa Umar Digalakkan Ikhtiar Secara Kauni Di Masa Daulah Abasyah Digalakkan Ikhtiar Secara Syari Dan Kita Hari Ini Kita Gabungkan Dua Duanya